Itu kelihatan kebasan, dengan kiri kebasan. Bos Galon di Subarang, Jawa Tengah ditemukan tewas mengenaskan dengan kondisi tubuh dimutilasi lalu dicor. Namun pengecoran tubuh korban ini tak dilakukan dengan sempurna sehingga kakinya terlihat menyembul. Para relawan mengaku kesulitan saat hendak mengevakuasi jasad korban. Dalam proses evakuasi, relawan melakukan pemecahan batu cor menggunakan palu dan linggis. Panjang mayat yang dicor sekira 1,5 meter. Ketebalan cor juga tidak terlalu tebal karena proses pengecoran tak dilakukan dengan sempurna. Cor disebut hanya menempel dari dada sampai lutut. Bahkan menurut keterangan salah seorang relawan, bagian kaki korban belum sempat kena cor. Saat ini, Paul Restabes Semarang mengamankan satu pria penjual angkringan terkait kasus pembunuhan sadis Bos Galon ini. Pria penjual angkringan tersebut berjualan persis, berdekatan dengan tempat usaha korban. Meski demikian, Paul Restabes Semarang, Kombes Irwan Anwar mengatakan pihaknya belum menetapkan tersangka. Masuk alat komunikasi, musuh-musuh ditamankan, dilakukan pendalaman. Dan otopsi ini, Pak baru bukti apa saja, Pak? Hasil otopsi kita belum terima dari Rumah Sakit Karyadi, tetapi secara kasar mata itu kelihatan bukan kebasan di lengan kiri, kebasan di lengan kanan, kemudian kebasan di leher. Ini capek, ini bisa lihat, dan kecepat ini, ini pembadan, ini ada pembak, kebuk, kok, kok. Apakah kostumnya digunakan oleh pembak, kemudian ada linggis, kemudian ada asem. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!